Selamat pagi Pemirsa, gimana nih agama weekend kali ini? Eh sebentar ya Pemirsa, kok ada asap sih? Waduh, asap apa ya? Kebakaran, kebakaran, aduh gimana nih Pemirsa? Waduh, pada kemana nih orang-orang? Kenapa? Pak, ini lah kebakaran Pak? Iya, ini yang kebakaran, ini lagi justru sampai lagi saya bakar Pak Oh, iya semua Pemadang api ini, ini pemadang api dari organik, dari kecingkan lagi Ih keren, berwarna green ya Ini sebentar aja udah akan kebakaran api Oh iya cukup ya Pak ya? Iya Pak Wah keren banget nih Sebenarnya Pak gimana cara buatnya? Kalau mau lihat cara obatannya, ikut saya Boleh, boleh Nah Pemirsa, alat ini mulai ditemukan Pak Aryanto sejak tahun 2001 Setelah ia melakukan riset yang menjala Tapi baru mulai diproduksi secara massal sejak tahun 2015 Di kediamannya di kawasan Memang Abang Cirebojo Barat Pertama, kupas terlebih dahulu kulitnya Soalnya yang akan kita oleh itu justru limbah kulitnya Maksudnya 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 Nah ini ya kita buang airnya Air ini udah bagian dari kotoran Yang kita ambil Extra kulit singkongnya Yang udah tak menerap ya Ambil semua extra kulit singkongnya Lalu jemur hingga benar-benar kering Jadi ini seperti tepung ya pengesan Kalau sudah begini tinggal dipilih Masih memiliki pemasar 400 gram Yang kemudian dijual dengan harga 70 ribu rupiah Halus banget ya gue ini ya Emang Ini Oh lagi proses Kalau ngepakasya ini memang bikin Kayaknya Ini juga mau ngepotongan Tapi sebenernya ini boge Yang udah bener-bener Tidak mau ngelayakan Ada Anak Keunggulannya ini Formula Pak Arianto Sampai dibeli oleh Kusumaan Jepang Dan penjualan produknya Juga sudah terjual Ke Jakarta, Bekasi, Tangerang, Semarang Dan seluruh daerah Cirebuk Punya Keren banget Tapi langsung padam ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya